Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalan saya Wayu Pambudi Pada kesempatan ini, kita akan sharing mengenai Hacks the Box Dengan judul mainan Hacks the Box Video ini dibuat dengan tujuan Untuk pembelajaran di kelas 11 dengan mata pelajaran Cyber Security Melanjutkan dari video yang sebelumnya Yaitu kita sudah selesai untuk registrasi pada platform Hacks the Box Yaitu tepatnya pada Hacks the Box yang akademi ya Oke, yang pertama disini ada to do list Pertama kita itu introduction to academy Disini kita klik start aja Jadi kita akan coba untuk perkenalan dengan academy ya di Hacks the Box Kalau misalkan bahasa inggrisnya Misalnya saya kurang bahasa inggris ini Jadi ada menutup answer disini ya Silahkan diselitikan aja Jadi disini ada pertama selamat datang di HTB Academy Tujuannya adalah memproses pembelajaran yang interaktif dan efisien Nah ini struktur modulnya Ini ya, struktur modulnya Kemudian modulnya dibagi menjadi section dan path Yang berisi banyak modul Oke, disini Saya kembalikan ke bahasa inggris Agak aneh oleh Oke, jadi disini Klik mark complete and next Untuk process berikutnya Ya kita Dikenalin tadi kelasnya gimana gitu Nah kemudian ada section Table of contents Saat my work session Jadi ada penjelasan Tentang interaktif action Jadi ketika kita menyelesaikan Ini ya Menjawab pertanyaan di interaktif action Kita akan mendapatkan Kubus Nah kubus ini bisa dibuka Untuk modul atau konten di dalam Akademi Disini kita complete Dan next lagi Oke berikutnya Interaktif section Jadi disini ditanya Untuk Menelesaikan interaktif section Jawab pertanyaan berikut Apa nama Pada first section Dalam modul Nah disini kita ditanya Nama pertamanya itu apa Nah ini Jawabannya adalah Ini tadi kata dia Jika kamu menggunakan translate Place disable Jadi kita gak boleh pakai translate Karena artnya akan beda Dan jawabannya itu Pake bahasa inggris Disini pilih yang introduction Dia nanyakan nama section pertama Dalam modul itu apa Berarti ini jawabannya ya Kita ketik Disini kita ketik Introduction Gak boleh pakai spasi Kalau udah kita pilih submit Kalau udah kita pilih submit Dan disini Congratulation Kita mendapatkan 3 kubus Kita sudah Di complete Dan next Oke berikutnya adalah Interaktif section Dengan terminal Disini Kita bisa menggunakan Namanya Ini ya Intense Intense Jadi kayak Linux Yang udah di cloud gitu Udah online Jadi kita tinggal start aja Kemudian Kita jalan Perintain ini Klik The start intent button Jadi kita pilih server yang Ini ya Yang hijau Kalau bisa Kemudian di klik start Silahkan ditunggu Sampai Workstationnya itu Active gitu Nah kalau udah Coba lokasi Base Terminal Icon Dan klik Nah itu nanti Yang muncul Icon terminal Disini Di bawah Kita bisa juga Langsung Pakai Linuxnya Nah terus Kita disuruh Ngetik Type Uname Min A Kemudian press enter Dan dia akan Mengembalikan Informasi Tentang Spesifikasi Flavor Operating System Dan kernelnya Nah disini Sudah Sudah muncul Kita juga Bisa pakai Ini Yang di bawah Sini Nah Interagasi Terminal Coba kita Ketik ya Ketik apa Tadi Uname Min A Oke Jadi disini Ada ledok KTB Kemudian Ada Ini ya Nama sistem Operasinya itu Parot Ini ya Parot Kemudian GNU Linux Itu Bisa pakai Interagasi Terminal Kalau misalkan Yang tadi Enggak Ini ya Tapi kalau misalkan Mau pakai Langsung di Linuxnya Langsung Itu bisa juga Kita klikin aja Klikin ya My Terminal Kemudian Oh kita Nah disini Bisa ketik Uname Min A Juga Nah Hasilnya itu sama Ya Apa Dia menampilkan Tentang Sistem Operasinya Gitu Oke Disini Kita Kepertanyaan Answer The Question Below To Complete The Section And Encombs Nah disini Dari Comment Yang kita Eksekusi Tadi Apakah Operasi Sistemnya Atau Sistem Operasinya Pada Instance Nah dia Case Sensitive Kita Jawab tadi Aja Jawabannya Jawabannya Tadi Apa Parot Ya Nih Jawabannya Adalah Ini Parot Kalau Udah Kita Ketik Aja Parot Kemudian Klik Submit Oke Kita Sudah Berhasil Untuk Mendapatkan Kit Baru Jadi Sudah Sudah Dapat 6 Kalau Udah Di Mark Complete Dan Next Setelah Ini Kita Akan Masuk Ke Interactive Session Dengan Target Oke Jadi Seperti My Workstation Target Spawn On Demand Jadi Kita Disuruh Ngikutin Pertama Spawn Your Target Terus Spawn My Workstation Dari Workstation Tersebut Buka Firefork Dan Browsing Ke Target WRL Jawaban Kita Curru Jauh Pertanyaan Di Bawah Contohnya Gini Docker Target Ini Kan Nanti Kita Ketika Ngeklik Ini Target Nanti Kita Dapetin IP Sama Port Nah Itu Bisa Kita Buka Di Browser Target Gitu Disini Untuk Outbox Udah Aktif Kita Klik Ini Aja Klik Here To Spawn The Target System Kita Klik Kita Ngedapetin Target Nah Disini Target Udah Ada Sekarang Kita Copy Kita Copy Target Kita Copy Klik Aja Terus Kita Buka Di Tab Baru Kita Buka Link Ini Dan Disini Kita Dapet Welcome To Htb Academy Dan Jawabannya Adalah T4 R G3 TS Kita Copy Aja Terus Kita Kembali Lagi Ke Pertanyaan Ini Apa The Proof Text Display In The Target Website Nah Jadi Tadi Jawabannya Kan Apa Proof Tadi Nah Ini Target Tapi Pake Gabung Angka Gitu Kita Copy Past Laja Langsung Kemudian Disubmit Oke Kita Udah Berhasil Mendapatkan Jawaban Dan Mendapatkan Kubus 4 Kubus Oke Klik Next Untuk Ke Section Berikutnya Nah Ini ada Penjelasan Tentang Modul Modul Tires Untuk Jadi Datir 1 Modul Cost 50 Kemudian Reward Back To The User 10 Dan Sebagainya Gitu Teman-teman Bisa Dibaca Aja Kalau Udah Di Complete Next Kemudian Kemudian Path Juga Jadi Kita Nanti Setelah Ini Ada Learning Path Nah Ini Sih Kayak Misalkan Kita Mau Mempelajarin Apa Nah Itu Ada Tab Tab Contohnya Ini Basic Tool Set Atau Cracking Into Hide The Box Dan Sebagainya Ini Di Complete Aja Dan Terakhir Adalah Kesimpulan Nah By Now He Should Be Familiar With The Various Aspect And Layout Of The Academy Gitu Ya Penjelasan Kemudian Heaven Oke Kita Udah Selesai Untuk Introduction To Academy Dan Disini Kami Sudah Berhasil Menyelesaikan Introduction To Academy Modul Dan Kita Dapat 10 Kubus Ya Disini Kita Kasih Bintang 5 Aja Kemudian Kita Dapat Ini Kita Dapat Link Yang Bisa Dibagikan Jadi Kita Dapat Sertifikat Dapat Htb Academy Dengan Judul Ini Kemudian Ada Nama Mulai Tutorial Sudah Melaksikan Modul Modul Apa Kesulitannya Bagaimana Dan Berapa Jumlah Latihannya Gitu Sih Ini Bisa Di Post Di IG Atau Sebagainya Oke Untuk Berikutnya Kita Akan Coba Ke Bagian Pad Bagaimana Sih